Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan channel ini Kembali lagi kita membahas Ratu Adil Dan kali ini saya mau membahas mistis Dan mungkin kalian akan melihat ya ada perbedaan saya sekarang dengan yang dulu-dulu ya Karena yang dulu saya pakai kumpluk yang sekarang ini saya coba kumpluknya saya lepas, topinya saya lepas Dan rambut saya nggak saya uraikan tapi saya ikat Jadi rambut saya saya ikat dengan tali, saya ikat dengan karet Ya coba saja penampilan yang agak beda dikit lah Kali ini saya tuh mau membahas 10 hantu yang pernah Ratu Adil temui Ternyata Ratu Adil itu pemberani, dia pernah menemui 10 hantu ini Walaupun masih banyak sekali hantu yang sudah ditemui Ratu Adil Tapi kali ini saya hanya akan membahas 10 hantu yang ditemui Ratu Adil aja Yang pertama itu ada pocong Kalian udah tau ya apa itu pocong deh Apalagi pocong itu jadi momok di Indonesia Hantu pocong itu menjadi ciri khasnya orang Islam Jadi hantu pocong ini menjadi ciri khasnya orang Islam Karena hantu pocong ini berasal dari orang-orang Islam Hantu pocong ini adalah orang Islam yang dulunya mati di pocong Dan hantu pocong tercipta dari sifatnya orang Islam itu Yang di pocong, yang mati itu Sifat dominannya itu apa? Dia berubah menjadi pocong Ya tentunya sifat manusia yang saat mati itu Ini pasti ada yang baik, ada yang jahil, ada yang jahat, ada yang menjengkelkan Ada yang suka lari-larian, ada yang pendiem Beda-beda ya Dan pocong ini sendiri aromanya yang ciri khas utama aroma pocong Itu adalah tanah kuburan Tanah kuburan Ada yang aromanya seperti bangkai Ada yang aromanya seperti pandan wangi Kalau biasanya aroma pocong seperti pandan wangi itu Biasanya untuk penglarisan Ataupun pengasian Sedangkan pocong yang sebenarnya itu tidak berbau Pocong itu yang sebenarnya dia tidak berbau apa-apa Yang kedua Gendruwo Gendruwo itu juga menjadi momok di Indonesia ya Gendruwo ini memang memiliki ciri khas Penuh rambut, rambutnya banyak banget Kayak kingkong Matanya itu biasanya dominanya itu merah mencereng Merah sekali gitu ya Dimana gendruwo ini ada dua jenis Yaitu gendruwo yang masih remaja kecil Atau gendruwo yang sudah dewasa atau besar atau tua Biasanya kalau gendruwo masih kecil Itu aromanya seperti kentang, ketela, singkong Yang kerebus Yang masih kerebus-kerebus gitu Atau kebakar-kebakar gitu ya Agak sangit-sangit ya kebakar gitu Kalau gendruwo nya sudah tua Gendruwo nya itu sudah tua Itu biasanya aromanya itu seperti Peti, jengkol, kotoran kambing, atau serintil wedus Itu gendruwo Lalu yang ketiga Itu ada tuyul Kalau khusus hantu tuyul ini sudah sangat familiar Dengan ciri khasnya yang berwujud anak kecil Memakai popok yang gundul Seperti kepalanya Deddy Kobuzir yang gundul lah Gak ada rambutnya Dimana tuyul ini matanya berbeda-beda Ada yang matanya cuma hitam saja Ada matanya cuma putian saja Ada matanya yang merah Mata tuyul itu berbeda-beda ya Dan tuyul terkenal hantu si pencuri Tuyul itu terkenal sebagai hantu yang suka mencuri Lalu tuyul ini sendiri ciri khasnya dia berbau bedak Kalian tahu bedak bayi ya Ciri khas bau tuyul itu sebenarnya bedak bayi Tapi itu juga tergantung keadaannya si tuyul Kalau tuyul itu habis makan nanah ya baunya amis dan lain sebagainya Lalu yang keempat Itu ada Banaspati Ada Banaspati Dimana Banaspati ini terkenal adalah iblis api Ciri khas kemunculan Banaspati Itu biasanya disertai ledakan Boom Disertai ledakan kayak bom Dan akan muncul api Api yang berterbangan seperti kepala Biasanya membakar wilayah setempat Banaspati ini adalah sifat amarah Yang selalu marah-marah ingin bertelahi Lalu yang kelima Itu ada Sundelbolong Sundelbolong ini adalah hantu wanita Dimana ciri khasnya Punggungnya itu berlobang Jadi punggungnya belakang ini Ini tuh berlobang Sundelbolong itu tercipta Karena tragedi santet Jadi di jaman-jaman dulu Era-era 80-an, 70-an gitu lah Lama-lama dulu Zaman dulu Orang wanita-wanita itu hamil Wanita-wanita hamil Yang disantet oleh dukun Ditenung oleh dukun Lalu anaknya itu Bayinya itu dilahirkan melalui punggung Jadi Sundelbolong itu seorang wanita Yang melahirkan bayinya itu lewat punggung Sehingga punggungnya meletus Sehingga lubangnya itu besar Dimana Sundelbolong ini Sundelbolong ini Ini sebenarnya dia adalah wanita yang baik Seorang wanita yang baik Tapi dia disantet oleh dukun Ditenung oleh dukun Sehingga wanita yang baik ini Yang ingin melahirkan anaknya Dia harus melahirkan anaknya lewat punggung Dan menahan rasa sakit yang luar biasa Rasa sakit melahirkan lewat punggung ini 10 bahkan 100 kali lipat lebih sakit Daripada melahirkan lewat alat kelamin Padahal melahirkan lewat alat kelamin itu Sudah mati-matian ya Apalagi lewat punggung Harus menerobos daging-daging perut Harus menerobos Sal-sal tubuh bagian belakang ya Harus menerobos tulang Itu kan tulang punggungnya itu Diterobos Sampai tulang punggungnya juga hancur Sakitnya itu luar biasa Padahal sebenarnya Sundari Bolong itu Tercipta dari wanita yang baik Karena dia terkena santet atau tenung Sehingga dia melahirkan anak di punggung Sungguh kasihan Lalu yang ke enam itu siluman Siluman adalah hantu yang berwujud binatang Bisa buaya Bisa ular Bisa lintah Bisa semut Bisa kelabang Bisa kalajengking Bisa harimau Dan lain sebagainya Lalu yang ke tujuh Itu ada kuntilanak Kuntilanak adalah hantu wanita Yang memakai pakaian putih-putih ciri khasnya Terkadang ada yang pakai merah maupun biru Tapi kuntilanak sendiri Ciri khas paling utama adalah Ketawa ketiwi kuntilanak Yang menjengkelkan Kondisi apapun yang sedang dia alami Dia selalu ketawa ketiwi Kayak gak tau malu Gak tau pendirian Lalu yang ke delapan Ada hantu pedon Hantu pedon ini Awalnya itu wujudnya seperti manusia Tapi kalau kita lihat dia Ukuran dia akan bertambah dua kali lipat Lebih tinggi Dan kalau kita terus-terusan lihat dia lagi Dia ukurannya akan bertambah kali lipat lagi Menjadi dua kali lipat lagi Nambah tinggi lagi Kalau kita lihat lagi Nambah tinggi lagi Biasanya pedon itu kalau sudah tinggi sekali Setinggi pohon bahkan setinggi bangunan Bisa sampai 30-45 meter Biasanya pedon akan menakut-nakuti kita Tapi pedon tidak punya kuasa untuk menyakiti kita Dia hanya menakuti-nakuti saja Dan pedon ini sendiri Ciri khasnya itu berbau seperti sate Kalian pernah mencium aromanya sate madura Ampunya seperti itu Seperti sate madura Lalu yang kesembilan Itu ada jerangkong Jerangkong itu adalah Hantu yang wujudnya itu seperti tengkora Kerangka manusia Wujudnya itu kerangka manusia Dominan jerangkong itu Matanya itu berwarna merah Dengan tubuhnya hanya kerangka manusia Biasanya kalau jerangkong itu menggoda Dia itu akan menjelma dulu Lalu dia akan menggoda di tempat sepi Lalu yang kesepuluh Itu ada onggo inggi Onggo inggi ini adalah hantu yang sangat familiar Dan viral di alam manusia Karena onggo inggi menjadi momo hantu di air Ternyata onggo inggi itu memiliki selaput Jadi jarinya itu berselaput kayak bebek Dan onggo inggi ini sendiri Kalau malam hari Itu biasanya matanya itu berwarna merah Tetapi Kalau kalian amat-amati Sebenarnya Matanya onggo inggi itu gak berwarna merah Dia seperti pakai lensa Kayak pakai lensa mata Sorot mata merah itu Itu hanya untuk penerangan di malam hari Supaya ketajaman matanya itu bertambah Onggo inggi itu berhawa dingin Ketika dia muncul Hawainya itu dingin Dan onggo inggi ini Biasanya dia bertapa di dalam air Biasanya dia akan bertapa di gua-gua dalam air Ataupun di bawah air Walaupun terkadang onggo inggi juga bertapa di atas air Atau bahkan di dekat air Balik situ Onggo inggi itu tidak semuanya jahat Ada yang baik Ada yang jahat Ada yang jahat Tetapi mayoritas onggo inggi itu Memakan darah Onggo inggi akan meminum darah manusia Untuk memperkuat dirinya Jangan lupa untuk klik like dan subscribe video ini Terima kasih telah menonton!